KORUPSI 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 Pertama, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa korupsi itu dampaknya luar biasa, merusak tatanan orang dan tentunya kerugian negara, sehingga gerakan antikorupsi ini harus terus kita sosialisasi secara masif, agar tatanan pemerintahan dari pusat sampai ke tingkat desa ini semakin bagus, kerugian negara bisa kita tekan, seminim mungkin kejejahteraan masyarakat tentunya akan semakin meningkat. Mungkin ada pesan musuh sebuah kebaikan untuk kebaikan kebaikan korupsi ini? Ya, apel, sosialisasi, penting akan tahu yang lebih penting lagi adalah ibadah binafsik, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ya, pimpinan di semua tingkatan harus memberikan teladan. Karena kata kuncinya adalah keteladanan dari pimpinan, dan kita masing-masing di lingkup yang paling kecil termasuk di lingkup ke luar. Tidak binafsik, intinya itu. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri, kita praktekan oleh diri kita sendiri. Arapan apa, Bu, selain setelah Ibu menjelaskan beberapa contoh tadi, untuk berokasi kebunan tegal, Bu? Ya, tentunya orientasi seluruh ASN adalah pelayanan. Bagaimana kita mampu berikan pelayanan maksimal, pelayanan terbaik, dan tentunya adalah kepuasan masyarakat akan semakin meningkat. Kesejahteraan meningkat, kemudian dari sisi kesehatan juga meningkat, dari sisi capaian pendidikan juga meningkat. Harangkali ada, Bu, selain dicamping untuk berokasi kebunan tegal, oknum yang melanggar, sikap apa yang harus dilakukan oleh Ibu? Ya, tentunya proseduran. Sesuai prosedur, ketika ada oknum, tentu APIP ini yang memproses ya, menindaklanjutinya, cek ketika memang betul, ada tindakan melanggar hukum, maka TNI sesuai dengan SOB yang ada, kami membiarkan ya, mengingatkan, kemudian ada jangka waktu 60 hari, apa ya, 6 hari untuk segera diselesaikan. Ok, patrubun Ibu. Kita lebih berorientasi kepada pencegahan, jadi semakin kecil kejadian, pelanggaran berarti deteksi diri kita lebih berhasil, tapi ketika ada berarti kita belum berhasil. Tapi semangat kami membangun pemerintahan yang bersih, tanpa korupsi, dimulai dari diri kita semua menjadi apapun dan gimana pun. Kita menargetkan zero kasus, saya tidak akan mengatakan yang lain, kita menargetkan zero kasus karena dengan kesadaran.